Hai saya jangan cilok dulu eh Yes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama Jody Way channel pada kali ini saya sedang berada di Jalan Raya Jaten Jaten Bekonang ya di dekat unit 413 di sana ya ini berdekatan dengan 413 nah ini ada garasi bis disitu garasi bis disini juga banyak-banyak tempat peristirahan truk peristirahatan truk truk pusoh-pusoh BM Jowo BM doyok ya pusoh-pusoh doyok ini samping saluran irigasi colo timur disini ya saya juga bareng sama Hai Jess nah ini sama adek buka dulu dong maskernya nah ini malu-malu dia nah ini ya bareng bareng adek Hai ini ya mau kunjungan garasi ya ini di samping lagi meluap ini alihnya maklum intensitas Hai hujannya sangat tinggi ya di sini nah ini disitu ada garasi bis bis-bis yang klasik-klasik bis pariwisata disitu kita mau capcus lihat-lihat unitnya disini ya nah ini ya di sini ada saluran irigasi kenapa sih Hai nah ini SMA adek bu SMA masih SMA ini adek kandung nah ini eh tadi saya juga nemuin bosnya langsung jadi langsung nemuin onernya ya nomin onernya ya Hai jadi kita izin langsung ke onernya nah ini nah ini ya unit-unit dari PO Syrex transport nah ini lokasinya berada di jalan raya jaten pekonang nah ini kalau dari jaten itu perempat pertigaan pertigaan atau adi abad habis ada pom bensin pom bensin dageng lurus dikit pertigaan kanan jalan lurus ke sini nanti ada 413 unif terus maju dikit nah ini disini ya di irigasi sini ya garasinya ini nih ya PO Syrex transport ini ada yang tulisannya macem-macem ada yang Putra Garuda koncok dewe ya macem-macem nah ini unitnya klasik-klasiknya nengke tunggu Pak nah ini kita tadi udah bincang-bincang sama onernya juga di dalam ini ini nih kembarannya punya Pak Edi Ata transport nah ini ya ponpes Nur Hasan ini nih nih ya ini juga nih rata-rata merasa merasa lawas merasa lawas merasa cooler cooler ya sini yang bodi setrah dengan rombak Jetbus nih nih ini panorama DX nah ini putra rafah trans nah ini ya ini ex-conco dewey ya konco dewey ini putra Garuda ini nopelnya juga jauh lho Ea loh Sumbawa ini nopelnya Ea yang aku paling nyenengin itu yang ini nih Ponpes Nur Hasan ini Xraya nah ini ganteng banget ya kelangenan keren banget loh iya ganteng ini ganteng ini soalnya klasik tapi ini ganteng klasik tapi ganteng nih nih ganteng banget ini wah nih tapi ini ya apa namanya sudah lama tidak jalan efek Corona ini ini juga tersedia bis-bis medium nah nah ini ya AE nah ini belakangnya nih Widi keren 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 ini Xari gede terus ada juga ini new safira transport ini eh belakangnya keren banget asli keren banget ini belakangnya lampu tumpuk lampu tumpuk mercy cooler nah nih legenda Semarang nah umbul mulio legendanya Semarang ya kalau nggak salah ada dua unit nih ada dua unit nih ada dua unit yang sama yang di depan situ ada juga umbul mulio nah ini punya serek transport ini juga medium plat Ae nah karoseri anugrah umbul mulio ini kita bersama ownernya nah ini Halo Pak dengan Bapak siapa Pak Pak Aris Pak Aris nah ini kalau boleh tahu PO serek transport ini dari tahun berapa Pak lahirnya ini tahun 8 tahun kita tahun 89 89 Wah udah lama sekali ternyata 89 nah ini dari tahun 89 gih hahaha ini ini berarti mulai 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 usahanya itu ya memang pariwisata Pak ya di pariwisata ya 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 majorenya buku misalkan ya enak ya 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 enak adika Pak ya ya bis wisata ya ini dari tahun 96 lama banget ini udah lama ya Iya karena aku juga sering denger nama serek transport itu juga ternyata disini lokasi garasinya ini apa namanya bisnya juga ada berapa Pak ini 8 unit dulu banyak ya karena ya efek Corona itu ya Pak kalau di musim Corona ini udah mulai jalan Pak semenjak tahun lalu belum belum ya ya kemarin agak sedikit sekarang udah bulan-bulan apaman PSBB Oh ya karena PSBB ini ya jadi ya cancelan banyak lagi ya ini juga ada ex-umbul mulia juga raya juga apa ya namanya masih ikut Oh jadi ikut-ikut PT nya masih ikut sebelumnya ya Oh iya Oh iya Oh iya ini kalau eh buat sewanya Pak ini dihubungi di nomor berapa ini 082-138-138-265-202 nanti saya tulis lagi di sini nah ini kalau yang mau nyewa bus serek transport ini ini bisnya klasik-klasik mantep pokoknya nyaman ya ini bisnya keren-keren pokoknya biar klasik yang penting nyaman ini ya lengkap karena ya standar wisata karena ya memang sekarang kan bis wisata itu banyak yang pakai kaca double gitu-gitu kan banyak yang nggak suka juga penumpang-penumpang gitu lah ini solusi buat yang mau nyewa bis pariwisata dengan kaca satu ya dengan pandangan yang luas yang klasik-klasik ya harga ekonomi tapi fasilitas juga bagus kalau boleh tahu Pak biaya sewa perharinya itu kisaran berapa Pak kalau yang AC AC rata-rata 2 juta Oh yang AC AC rata-rata 2 juta ya ini hari ini hari-hari Corona nih ya pokoknya harganya kita sama-sama jalan Iya sama-sama jalan yang penting buat solar nutup ya solar nutup ya apa keuntungannya sedikit juga pokoknya di ladeni dulu karena ya lagi masa-masa ini juga ya pandemi ya sulit ya Pak terus terang aja untuk apalagi untuk bis pariwisata mungkin kalau bis-bis bumel bis-bis akap akadp itu masih bisa jalan kalau wisata gini kan susah juga ya ini kalau sebelumnya mendirikan PO itu pernah apa pernah kerja dimana gitu Pak di tentang bis-bis oh iya saya memang dulu di angkutan truk mas di truk Pak ya di proyek proyek oh ya terus bangunan bangunan oh iya terus MPB mulai dari yang kecil-kecil kayak gini oh mulai dari kecil-kecil itu ya jual beli jual beli ya jual beli bis apa truk apa semuanya bis truk itu ya oh iya ini kita pakai kalau saya mau beli ya Iya jadi ya Oh ya kita ganti-ganti terus bisnya ganti-ganti terus jadi ngikutin pasar dan ngikutin kalau ada yang nawar gitu langsung aja langsung aja ya Pak tapi kalau semisal bis-bis yang klasik-klasik gini ya oh itu biasanya dijualnya kemana Pak kalau nanti yang gitu Oh iya pecat garga sekian untuk karyawan Oh iya biasanya untuk karyawan itu ya karyawan kan dipelatiteng gitu langsung karyawan gitu kan sekarang kalau sekarang aturannya udah lainnya Iya aturannya udah masalah sebenarnya bisnya masih bagus semua cuma ya aturannya itu halang aturan sebenarnya kalau enggak itu walaupun tua iya Iya masih bagus masih rosoi walaupun tua gini tapi ya kalangnya sama aturan itu ini juga bodi-bodinya juga masih klasik-klasik juga ini banyak yang klasik ya aku paling seneng yang itu tuh yang bekasnya raya itu ini ya karena ya beberapa kali ya cukup sering ketemu di jalan ini langsung jadi ibaratnya pusat perhatian lah di sini yang ini terus yang itu juga tuh belakangnya keren banget tuh yang lampu tumpuk gitu setra jadi ya macem-macem ya Pak ya X dari macem-macem ya kita nanti dijual lagi ya Pak Iya kalau semisal udah udah dijual gitu ya tambah lagi tambah lagi cari lagi gitu ya memangnya seneng gitu ya Pak jadi untuk jual beli ya informasinya sangat bermanfaat terima kasih banget banyak Pak nah ini ya bisnya wah keren banget ini wah ini sudah eh pamitan buat pulang pamitan pulang ke Pak Aris ya nih eh kapan-kapan kapan kita kesini lagi ya ini bisnya garasi bis eh serex transport nah terima kasih bagi yang sudah menonton jangan lupa di subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you ena 123 udah 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 hai 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 hai